Iya, luar biasa sekali, oke Kami juga apresiasi kepada Agent of Ching dari Sritek ya Sudah lama sekali, bahkan sampai sekarang Berjalan dengan sangat lancar ya Dan aktif terus seperti itu Ini perlu saya tambahkan Mas Soleh, jadi Ya, silakan Pak Bidodo Seperti yang saya sampaikan dari awal ya Mas Saya gabung di 2014 itu Masih jabatan saya itu Leader Leader ya, oke Setelah kita gabung dan Mendapat Ilmu dari total quality Dalam waktu satu tahun Saya sudah diberi Tanggung jawab yang lebih besar Menjadi seorang supervisor Supervisor? Iya, satu tahun Oke Setelah satu tahun berikutnya Alhamdulillah Saya juga diberi Tugas lagi Menjadi seorang kepala bagian Wah, meningkat terus ya Ya, itu dari 2016 2016 Itu menjadi kepala bagian Setelah berjalan terus Setelah berjalan terus Dan saya tidak pernah Bosan untuk mengikuti arahan dari total quality Ya Satu tahun Berikutnya Saya di Priamana Pegang satu departemen Dan sekarang Sampai sekarang saya menjadi seorang manager Wah, Alhamdulillah Wah, benar-benar Dari Total quality Dan saya sering Waktu Saya sampaikan waktu di Surabaya Saya titip salam Sama Pak Johanian Ya Saya mengikuti di IG-nya Saya pernah DM beliau Saya cerita sama beliau Dan saya betul-betul Terima kasih sekali Ilmu yang disampaikan oleh total quality Ke saya Betul-betul bisa merubah Satu Pola pikir saya Pola pikir Yang ketika Kehidupan di masyarakat Maupun di keluarga Wah Dampaknya luas sekali ya Pak Widodo ya Betul sekali Saya juga Juga merinding dengarnya ini Pak Widodo ya Dan itu Saya tidak buat-buat Itu memang betul-betul yang saya alami Setelah saya gabung Di total quality Indonesia Tahun 2014 Sampai dengan 2020 Betul-betul bisa merubah Semuanya Baik Ekonomi Mohon maaf Ini perlu saya sampaikan juga Ekonomi Terus kepercayaan Dari pimpinan Itu sangat luar biasa Itu salah satunya Yang bisa saya sampaikan seperti itu Jadi Saya secara pribadi Betul-betul Mengucapkan terima kasih Kepada total quality Ya sama-sama Pak Widodo Ya maju terus Pokoknya kita juga senang dan bangga ini Pak Widodo ya Sudah lama Pak Widodo Pak Widodo beneran ya Lama juga Tidak ketemu sama Sri Tech juga Tapi luar biasa Perkembangannya sampai saat ini Nah Pak Widodo Saya ingin tanya lagi Pak Widodo Dalam hal pencapaian target itu bagaimana Pak Widodo Setelah adanya terbentuk Apa terbentuk Adanya agent of team Di Sri Tech Bahkan di departemen Itu bagaimana pencapaiannya Pak Widodo Baik Ini menarik sekali Sama yang saya sampaikan Pak Mas Soleh Oke Silahkan Pak Awalnya Di Sri Tech itu kan Bisa dikatakan departemen saya Departemen weaving itu kan Efisiensinya Dinilai dari Owner Atau dari Presiden Direktur itu Belum baik Belum baik Oke belum baik ya Waktu itu ya Waktu itu belum baik Dan Tapi setelah Setelah Kita itu Bisa dikatakan aktif Ya Dalam Kegiatan AOC Itu pelan tapi pasti Pelan tapi pasti Hasilnya itu ada Dan yang lebih Ya dan yang lebih Memotivasi saya itu Beliau Presiden Direktur itu Langsung terjun menjadi motivator Dalam acara AOC ini Betul Jadi Dukungan dari beliau Presiden Direktur Bapak Iwan Setiawan Lukminto itu Melalui Kegiatan AOC PT Cerita itu Sangat luar biasa Beliau turun sendiri Menjadi motivator Wah Luar biasa ya Luar biasa sekali Bahkan komitmen dari Presiden Direktur Yaitu Pak Iwan Ikut Langsung Memotivasi teman-teman ya Nah saya ingin tanya Kira-kira perasaan Pak Widodo Sama teman-teman itu Teman-teman bagaimana Ketika pimpinan tertinggi Turun Memotivasi Perasaannya bagaimana Sangat luar biasa Dan tidak bisa disampaikan Pak Ini justru Apa Satu kebanggaan tersendiri Bahwasannya Pimpinan tertinggi Presiden Direktur Langsung Turun Ke Kegiatan AOC PT Dan menjadi Motivator utama Wah Luar biasa ya Wah salut Keren Ya maka dari itu Ya kita juga Apa Nggak bisa Nggak pikir Nggak bisa memungkiri Kalau memang Sri Tech ini bisa Maju dan berkembang Sebenarnya sederhana kan ya Pak Widodo ya Bener Betul Pak Masoleh Komunikasi Dengan juga perhatian Bahkan leader Pimpinan tertinggi Sampai Turun Ke teman-teman yang lain Itu menjadi Energi yang sangat Luar biasa ya Betul Pak Widodo ya Betul Masoleh Dan yang Dan yang Pesan yang beliau Sampaikan itu Betul-betul Awali Mendisiplinkan Diri sendiri Dahulu Kalau Pak Johanian Itu kan Pesan yang saya terima Dan masih Sangat saya Ingat sampai sekarang Itu adalah Bagaimana Kita bisa Memimpin Diri sendiri dulu Setelah itu Baru memimpin Orang lain Orang lain Luar biasa Begitu Masoleh Ya ternyata Itu adalah Rahasianya ya Kenapa pencapaian Targetnya Bahkan dulu Sebelum adanya Agent of Ching Bahkan di Departemen ya Mungkin sering Banyak Ditegur Kenapa target Tidak tercapai Gitu kan Tapi Setelah adanya Agent of Ching Terbentuk sebuah Culture yang positif Budaya kerja yang semangat Di Seritek Luar biasa Ini juga perlu ini Sedikit saya sampaikan juga Untuk perubahan Ataupun Bisa dikatakan Tadi Masoleh Sampaikan Hasil Ya itu ya Hasilnya bagaimana Secara Mungkin dengan Prosentasenya Mungkin dari apanya Supaya teman-teman Bisa Belajar langsung Jadi sebelum Kita Terjun langsung Ke Departemen Masoleh Itu efisensi kita itu Memang kurang baik Dan dirasa dari Pimpinan itu Selalu Bisa dikatakan Dapat teguran Oke Tapi setelah Kita Pendampingan produksi Langsung Terjun ke lapangan Dengan bisa dikatakan Mengadopsi dari Ilmu-ilmu Dari Total quality Oke Itu sebelumnya Itu kita Efisiensi itu Kurang dari 80% Wow Tapi setelah Ada Acara Ataupun Kegiatan AUC Di Departemen Itu pelan Dan pasti itu Naik Untuk bulan Misalnya Kita ambil Bulan Desember Bulan Desember itu Kita Masih Di angka Kurang dari 80% Oke Tapi setelah itu Kita bisa naik Januari itu Bisa ke 83% Oke Wah luar biasa ya Ada peningkatan Ada peningkatan Terus Februari Itu kita naik 1% lagi 84% 84% Tahun berapa itu Pak Widodo 2020 2020 2020 2020 Terus 2020 Maret Itu kita ke 85% 85% Oke luar biasa Dan alhamdulillah Ini Agustus Itu bisa mencapai 90% 90% Wah luar biasa Ini Luar biasa ya Hasil yang kita Capai Dari Motivasi Beliau Presiden Direktur Dari rekan-rekan Dari senior-senior Dan hasilnya pun Yang paling Bisa kita rasakan Adalah di Departemen Wiving Wiving ya Iya Oke Ini salut luar biasa Sekali Peningkatannya Terus ya Bertahap Dan konsisten Bahkan hampir Sampai 90% Ya Pak Widodo Betul Mas Soleh Nah Ini yang menjadi Pertanyaan saya Ini Pak Widodo Kira-kira Pimpinannya Apa gak kaget Ya tadinya kok sering Tidak tercapai target Sekarang kok Kok bisa meningkat Itu loh Itu bagaimana Responnya Begini Mas Soleh Jadi dari Presiden Direktur Itu menyampaikan Satu Satu Bisa dikatakan Satu kalimat Tapi Mananya luar biasa Iya Beliau sampaikan Bagaimana caranya Caranya bagaimana Harus bisa Itu kita kupas Dan ternyata hasilnya luar biasa Luar biasa ya Kalau di bahasa jawakan itu Rampung no masalahmu Piecarani Uduhiso Paiwan selalu bilang seperti itu Iya Wah itu menjadi sebuah Satu kata Motivasi ya Apakah bisa Terpecahkan Teka-tekinya itu Dan ternyata Bisa ya Pak Widodo Ternyata bisa Dan itu terbukti Terbukti Mas Soleh Jadi Apa yang disampaikan beliau Pak Iwan Bagaimana caranya Caranya bagaimana Harus bisa Kita kupas Dan ternyata Alhamdulillah Hasilnya Sangat luar biasa Begitu Mas Soleh Wah gila Luar biasa sekali Nah ini kalau kita lihat ya Dari beberapa yang disampaikan Pak Widodo Itu kan Semua itu Terberubah dan meningkat Setelah adanya Agent of Ching Nah mungkin Saya ingin melihat Sudut pandang Dari Pak Widodo ini Sebagai Seseorang yang sudah menjadi Agent of Ching Dan merasakan program Dari Total Quality Indonesia Mungkin bisa Disampaikan Sedikit ya Bagaimana pandangan Tentang TQ dan program-programnya Dan apa harapannya Terima kasih Mas Soleh Kalau dari secara pribadi Dari awal Tadi sudah saya sampaikan Kalau kita itu melihat Program itu Kok cuma sekedar Istilahnya itu Kok seneng-seneng Terus kumpul-kumpul Tapi ternyata Setelah kita dalami Kita bisa berpikir Bahwasannya Total Quality Indonesia itu Merubah Pola pikir Seseorang Ataupun Organisasi itu Dengan secara halus Masuk Dalam hatinya Karakternya itu Sebenarnya Seperti apa Yang akan saya Rubah Jadi bisa Dikatakan Tidak hentam promo Harus pakai Kumus ini Tidak Jadi Total Quality itu Melihat dulu Karakter yang Mau dirubah itu Seperti apa Setelah melihat Sasaran Ataupun yang mau dirubah Total Quality Baru Mencetak resepnya Ini loh Nanti yang akan saya Rubah A misalnya Karakternya seperti ini O resepnya seperti ini Oke Yang dirubah B Karakternya seperti ini Jadi seperti itu Pandangan saya Dan hebatnya Masuknya itu Pelan Tapi pasti Nah ini sedikit ya Sedikit aja Seberapa penikah Bagi Pak Widodo Total Quality ini Bisa masuk Ke perusahaannya Terutama yang Padat karya Itu seberapa penting Sangat penting Mas Kenapa saya bilang Sangat penting Kita menyadari Bahwasannya Di PT Sritek itu Karyawannya Sangat luar biasa Banyaknya Jadi kalau kita Tidak ada Kegiatan AOC ini Total Quality Kita itu bingung Bingungnya bagaimana Kita Memberi satu Arahan Memotivasi Dan menyadarkan Itu dengan cara Bagaimana Oke Dengan acara apa Kalau meeting Oke lah Biasa meeting Itu satu departemen Itu kan mungkin cuman Dari Pimpinan-pimpinannya Tapi setelah Dengan adanya Total Quality AOC di PT Sritek ini Ini betul-betul Satu wadah Bagaimana kita Menyampaikan Inspirasi Menyampaikan Program Mem-Full Up Program Dan menyampaikan Bagaimana Presiden Direktur Maunya perusahaan Itu seperti apa Itu sangat mudah Berdasarkan Ataupun Diwadahkan Di AOC Di PT Sritek ini Jadi Menurut saya Sangat penting Perannya Di Perusahaan kami Sebab perusahaan kami Karyawannya Sangat luar biasa Banyaknya Pak Anumas Kalau Karyawannya cuman sedikit sih Kita tidak perlu Kesulitan Itu masalah Benar Benar Oke ya Sangat penting sekali Nah ini saya ingin tanya Kepada seseorang yang Sangat luar biasa juga Ini Pak Widodo ya Iya Ini segede Sang motivator handal Guru saya Senior saya Sahabat saya Juga orang tua saya Sampai Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya